Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dirahmati oleh Allah Kita bertemu kembali Dalam keadaan sehat Walafiat Kita senang, kita bahagia Namun Kebahagiaan dan kesenangan kita ini Tidak akan ada artinya Kalau tidak kita syukuri Nikmat-nikmat yang diberikan Allah ini Maka mari kita syukuri Nikmat yang diberikan Allah Dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrahmanirrahim Begitu juga Dengan kita diberi Kesehatan, kenikmatan Tapi kalau belum bersolawat Kepada baginda Rasulullah Maka Semuanya akan menjadi hampa Maka Mari kita selanjutkan Salawat dan salam Kepada beliau Semoga Rahmat dan salam Dari beliau itu Datang kepada Rasulullah Dan kita akan mendapatkan Cucurannya Sehingga besok kita akan Mendapat syafatnya Di Yaumul Mahsar Amin Selanjutnya Kami hadir saat ini Dengan Membawa judul Khasiat Solamat Ad-Rikmi Dan rahasia Cara mengamalkannya Mengapa Ini perlu kami Sampaikan Karena tahu bahwa Orang hidup Tentu Ada yang mulus Dalam mencapai cita-cita Tetapi ada juga yang sulit Di dalam mencapai cita-cita Cita-cita kita Ada pada Doa kita Yaitu Kita ingin Baik Di dunia Dan baik Di akhirat Bahagia Di dunia Dan bahagia Di akhirat Tenang Di dunia Dan tenang Di akhirat Itu tentu Ada Caranya Banyak Caranya Untuk Mencapai cita-cita Yang seperti itu Tetapi Banyak yang Belum tahu Meskipun Banyak caranya Bagi yang Sudah tahu Banyak cara Untuk mencapai Cita-cita kita itu Maka Bijaksanalah Sesuaikan Dengan Kemampuan Waktu yang ada Sesuaikan Dengan Tenaga Dan pikiran Yang ada Untuk Mengamalkan Mana yang Paling pas Yang paling pas Untuk Anda kerjakan Untuk Saudaraku Kerjakan Sehingga Anda bisa memilih Mengerjakan Yang paling mudah Bagi kalian Dan tidak Memberatkannya Allah Akan Mengabulkannya Nah Sekarang Mari kita buka Bagaimana Rahasianya Sulawat Adrigini itu Untuk awalnya Seperti apa Toh Bunyinya Mungkin Saudara-saudaraku Sudah tahu Namun Bagi yang belum Akan kami Sampaikan Supaya mendengar Seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Assolat Assolat Assalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khulbiyati Koddokod Khailati Adrigini Sampai Lagi Assolat Assalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khulbiyati Koddokod Khailati Adrigini Itu Bunyinya Ya Kemudian Khasiatnya Kita khasiatnya dulu Khasiatnya adalah Apabila ini dikerjakan Dibaca Setiap hari pada Waktu subuh Dan Maghrib Sepuluh kali saja Maka Insya Allah Rezki Allah Akan Datang kepada kita Dengan caranya Allah Mengalir Tanpa Berhenti Lancar Itu Itu yang penting Begitu Kemudian Yang berikutnya Apabila dibaca Tujuh kali Sebelum Tidur Maka Cita-cita Yang ingin Dicapai Takkan Menjadi Lancar Dan terkabul Kemudian Apabila dibaca Tiap hari Dua puluh Satu kali Maka Akan dijauhkan Dari Kesialan Begitupah Kalau Diamalkan Dibaca Setiap Pagi Dan sore Sembilan Kali Bisa digunakan Untuk Menyembuhkan Menyembuhkan Penyakit Kemudian Kalau dibaca Dua ratus Dua puluh Satu kali Di tengah malam Maka Maka Semua masalah Yang kita hadapi Akan Terselesaikan Dengan izin Allah Kemudian Apabila Dibaca Setiap Pagi Dan sore Sebanyak Tiga ratus Tiga puluh Tiga kali Maka Rezeki Dia akan Tambah Melimpah Ruah Kepada Kita Dengan Keyakinan Yang penuh Tentu saja Karena itu Syaratnya adalah Iman Dan Takwa Kita Itu Seperti itu Cara Melakukannya Kemudian Artinya Seperti Apa Solawat Ad-Rikni Itu Ya Solat Ad-Rikni Kemudian Saya baca Lagi Assolat Wassalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khud Biadi Kodokot Khairati Ad-Rikni Ya Itu bunyi Dari Solawat Apa Ad-Rikni Lagi Assolat Wassalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khud Biadi Kodokot Khairati Ad-Rikni Adapun Artinya Adalah Rahmat Dan Sejahtera Semoga Dilimpahkan Kepadamu Wahai Junjunganku Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Peganglah Tanganku Sedikit Sekali Upayaku Maka Temukanlah Aku Itulah Arti Dari Solawat Ad-Rikni Ya Kami Lagi Assolatu Assalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khud Biadi Kodokot Khairati Ad-Rikni Assolatu Assalamualaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khud Biadi Kodokot Khairati Ad-Rikni Demikian Yang Dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini ada Manfaatnya Bagi kita Bersama Ada Kekurangan Datang dari Saya Dari kami Namun Ada kebenaran Semua datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang Dapat kami Sampaikan Kami Akhiri Billahi Taufiq Walhidayah Walhidayah Walbar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh